Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Maaf ya pake masker karena di ruanganmu Jadi ini, pagi ini saya bong sampah sama teman saya Alhamdulillah, seneng banget Orang Indonesia, namanya siapa mbak? Ernawati Mbak Ernawati dari Nari Lampu Kalau teman-teman mau tau TikToknya apa, bisa searching ya Nanti namanya apa? Namanya on the spot Ernawati 1850 On the spot Ernawati 1850 Itu TikToknya teman-teman, jadi jangan lupa follow Follow-follow akun TikTok kakak yang satu ini Jadi pagi ini tuh saya bong sampah Kebetulan teman-teman ketemu sama mbak ini Dan kita ngobrol sebentar aja, jadi Mbak, udah berapa lama kerja di Taiwan mbak? Saya pada 5 tahunnya nanti bulan 1 ya Pas 5 tahun habis, habis pasmor, perpanjang pasmor, sini konser 5 tahun teman-teman, hampir 5 tahun nanti bulan 1 2 kali pindah majikan Jadi selama ini nih mbaknya, jadi sebelah pindah majikan 2 kali Terus sekarang juga apa mbak? Sekarang jaga pake Jadi apa suka dukangnya nih mbak? 5 tahun kan itu waktu yang sangat lama gak? Besar tuh Iya, kalau yang dulu mah karena saya pindah karena meninggal ya Jadinya memang harus pindah Kalau yang sekarang ini saya udah mau finish bulan 1 Saya sebenarnya sih, kalau kita masih Bos itu masih welcome Sama kita juga masih ini pengennya masih mau taken lagi disitulah Enggak harus pindah-pindah ya Enggak harus pergi Kita akan kuncinya cari uang Cari uang, cari uang, jadi lebih orang ini Enggak mau, cuma kalau kita memang di hati kita udah gak nyaman Dengan majikan, dengan bos yang udah gak welcome Kita ya terwaksa kita mau pindah Jadi ini rencananya mbaknya mau pindah ini? Iya, bulan 1, ini tanggal 25 Saya udah pulang ke EJC yang enggak pindah Walaupun kata hijau sih Kenapa? Kan kamu enak disitu Enggak ada kerja, cuma jaga Cuma enggak, enggak ada libur, enggak ada kemana-mana Cuma 24 jam di atas tempat tidur Makanya, jurnanya cuma tutup ya Lihat aja, tiktak kamu pasti cuma Tiktak, teman-teman Tadi saya udah santum ke namanya ya Nanti saya tulis deh di deskripsinya Apa namanya? Terus, sukanya apa mbak? Sukanya ya Apa ya, karena memang enggak terlalu berat lah Pekerjaan itu, bagi saya itu enggak terlalu berat Cuma kita juga butuh penyamanan ya Nah teman-teman, maaf tadi videonya kepotong Karena pengambilan gambarnya itu tadi Hapinya jatuh, jadi saya gini aja Jadi mbak ini nih Saya kasih intinya aja gimana Jadi itu intinya itu Kita kerja di manapun deh Namun satu yang kita cari adalah uang Kemudian kalau Kenyamanan kerja Iya, yang pertama adalah uang Yang kedua yang paling terpenting itu Bukan uang, tapi kenyamanan kerja Seberapa besar pun, seberapa banyak pun kerjaan Kalau hati nyaman terasa ringan Tapi misalnya Hati nyaman, hatinya enggak ada nyaman Gaji banyak, kerjaan ringan itu Terasa enggak Enggak bagus lah Enggak oke lah Intinya majikan sama kita Sayang, memang Perhatian, nah baru kita bertahan Sampai dimanapun Tapi ketika memang wajikan udah enggak ini Kalau masalah kerjaan Seberapa pun, kita mampu Itu tanggung jawab dari kerja kita Kita jalanin Itu aja Jadi teman-teman Itu ya pesan-pesan dari mbaknya Jadi ya Bisa tahu untuk Untuk keluarga di rumah juga Yang ditinggalkan itu Mohon pengertiannya Misalnya Jangan semuanya itu ditanya Waktu telpon itu Cuma Uang kapan transfernya Uang kapan Cuma Tanya juga gimana kabarnya Mentalnya Kesehatannya Bagus enggak Gimana majikannya Gimana kesehariannya Gitu aja Kami udah disini udah seneng ya Bener enggak mbak Iya ya bener sekali Jadi Pokoknya kita saling mengerti lah Walaupun gaji besar Capek hati Enggak ada guna Gitu selain Ini Kesehatan kita juga perlu ya Kesehatan kita juga perlu Mental kita juga butuh Kita Kayaknya kalau kita Penjaga orang tua Itu mungkin dianggapnya Sepele Cuma kadang Menjinakkan orang Yang udah lanjut usia Tidak semudah kita Bekerja Mengangkat Beban Seberat apapun Tuh Tidak semudah kita Tidak semudah kita